Rema hari ini, Amsal 14 ayat 11 Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Tidak mudah menjadi orang yang jujur di jaman di mana banyak orang yang hidup dalam ketidakjujuran. Kejujuran dianggap sebagai sesuatu yang merugikan bahkan kebodohan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti jujur adalah lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur berarti ya adalah ya dan tidak adalah tidak. Berhubungan erat dengan kejujuran adalah integritas. Integritas berarti berpikir dan melakukan apa yang benar setiap saat. Apapun konsekuensinya, ketika kita memiliki integritas, kita selalu ingin untuk hidup sesuai standar dan kepercayaan kita meskipun tidak ada yang memperhatikan. Itulah yang terjadi dalam hidup Yaakub. Yaakub tadinya seorang penipu. Awalnya ia berpikir supaya hidupnya sukses, ia harus menipu. Itu sebabnya Yaakub menipu saudaranya sendiri untuk mendapatkan berkat dari ayahnya. Namun akibatnya, Yaakub justru hampir dibunuh oleh Esau. Sampai harus melarikan diri dari rumah dan hidup dihantui rasa bersalah. Dalam perjalanan hidupnya kemudian, Yaakub berjumpa dengan Tuhan. Yaakub disadarkan akan cara hidupnya yang salah dan ia berusaha memperbaiki diri dengan belajar hidup dalam kejujuran dan integritas. Runungan kita hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa hidup bersih dan jujur. Karena orang yang jujur dikasih Tuhan. Orang yang jujur akan dijaga Tuhan, dibela Tuhan dan tentunya diberkati Tuhan. Mari berani ambil komitmen untuk berpegang pada kejujuran dan integritas. Sekalipun dalam kondisi yang sepertinya tidak menguntungkan, maka kita akan melihat Tuhan berkarya secara luar biasa. Kita tidak akan merugi karena kejujuran. Justru hidup kita akan semakin diperluas dan diperlebar oleh Tuhan. Amin. Sudahkah Anda menjadi orang yang jujur dan berintegritas selama ini? Jika belum, mengapa demikian? Menurut Anda, mengapa kejujuran dibutuhkan untuk dapat mengalami berkat Tuhan? Apa komitmen Anda untuk menjadi orang yang jujur dan berintegritas? Bapak, pimpin kami agar kami selalu hidup dalam kejujuran dan integritas yang tinggi, sehingga kami boleh mengalami berkat-Mu yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Menjadi orang yang jujur dan berintegritas dapat membuat hidup kita diperluas dan diperbesar.